Halo teman-teman pustakawan Semoga teman-teman selalu sehat ya dan dapat beraktifitas seperti biasanya Pada video tutorial sebelumnya saya sudah membahas cara menambahkan menu visitor di halaman opak Saat ini saya akan melanjutkan video tersebut tentang cara meng-input visitor pengunjung di Slim 9 Mulian Setelah teman-teman membuka halaman visitornya teman-teman isikan member ID dengan NIS atau nomor induk siswa NISN jika perpustakaan teman-teman berasal dari SD NIP, NIK, NIM, pengunjung Jika perpustakaan teman-teman berada di perguruan tinggi Institutionnya dikosongkan saja Lalu klik tombol check in Maka otomatis pengunjung akan terekam di sistem Slim 9 Mulian Cara pengisian dengan member ID ini Jika pengunjung tersebut adalah anggota yang sudah terdaftar ya Jika belum terdaftar sebagai anggota alias pengunjung tersebut adalah tamu dari instansi lain dan baru pertama sekali berkunjung ke perpustakaan teman-teman Maka pengisiannya berbeda Di member ID isikan nama pengunjung yang datang Lalu institution isikan instansi dari mana dia bekerja Setelah itu klik tombol check in Maka pengunjung secara otomatis akan tersimpan ke dalam Slim 9 Bullian Untuk melihat pengunjung yang sudah mengisi di halaman visitor ini Saksikan video saya selanjutnya ya Jadi terus tonton video tutorial ini Like dan subscribe channel youtube ini ya Jangan lupa bagikan ke teman-teman lainnya Semoga selalu bermanfaat Jangan lupa bagikan ke teman-teman lainnya Jangan lupa bagikan ke teman-teman lainnya Terima kasih.